PUSH ME, PUSH ME, PUSH ME, GO! Halo guys, siapa aja yang udah nonton unboxing Komplit Set yang paling keren ini kemarin. Sekarang waktunya untuk kita lanjut ke review lengkapnya untuk item-item yang ada di Komplit Set ini satu per satu. Just in case nih ya, kalian pengen lihat lagi lebih dekat box Komplit Setnya, ya seperti ini guys ya. Jadi depan belakang itu memang keren banget ya. Depan keren, dan disini balik lagi ke belakangnya, wow. Seperti ini guys, memang sekali lagi keren banget ya. Nah, ini memang susah guys ya, tapi Anda dapetin set satu ini dari Kido Place. Item-item kamar Gabu sudah update lengkap banget ya di Kido Place guys. Jadi bagi kalian yang mau order, langsung aja cek ke Kido Place. Untuk linknya itu ada di deskripsi. Di extension belt Gabu dan holdernya sudah direview duluan, bahkan sebelum unboxing Komplit Set ini. Jadi Anda nggak mungkin review dua kali guys ya, walaupun Anda punya dua ya. Jadi kita comot item ketiga, ya bisa dibilang dari si Komplit Set ini. Apa itu? Ini dia, yaitu DX Gabu Gabelite. Lengkap juga dengan DX Gochi Speedernya. Pedang utama sekaligus senjata utama dari kamarader Gabu. Pasti sering banget ya, denger Ana itu muji-muji mulu senjata satu ini. Walaupun dengan jurusnya melontarkan Gochizo yang naik motor berasa useless dalam tanda kutip sejauh ini. Tapi Ana itu tetap suka, karena ngasih kesan lucu. Jadi kira-kira seperti ini packingan dalam dengan dus telur dari Gabu Gabelite yang Ana dapatkan di Komplit Set. Kalau kalian beli terpisah, untuk si packingan box luarnya seperti ini. Ana kasih lihat gambarnya nih ya. Dan Ana juga yakin untuk yang dijual satuan, packingan dalamnya ya seperti ini. Sama-sama dus telur berbentuk persegi panjang. Langsung aja kita buka isinya dan kita review selengkap mungkin. Nggak sabar kan? Pengen lihat gimmick luncurin Gochizo-nya? Yuk, disimak sampai habis! Oke guys, jelas dari yang pertama kita bakalan review DX Gabu Gabelite-nya dulu. Jadi Ana disini bahas dari segi pewarnaan dan juga dari si detail-detailnya ya. Ini nice banget sih asli ya. Pewarnannya nice banget senada dengan hands-in belt Gabu yang warnanya itu dominan di hitam dan juga di merah. Ini juga sama guys ya. Dan beberapa detail ini bagus banget loh ya. Jadi kalau kalian lihat nih ya, di bagian sini jadi ini tuh kayak ada strip-strip putih ini ya. Seperti kayak apa ya, strip-strip di jalan raya guys ya. Karena kan ini perumpamannya kayak jalannya si Gochi Speeder nanti. Ini tuh sesuai dengan yang rumor waktu itu. Terus juga kalau kalian lihat guys ya, untuk bagian merahnya ini ya. Jadi nggak cuma merah polos aja ya atau merah plastik aja. Tapi di bagian pinggir-pinggir pedangnya kalau kalian lihat ya tuh, ada glitter-glitternya loh. Dan hitamnya glossy guys. Wow, lihat ada glitter-glitternya kelihatan banget kan ya. Dan disini ya, ada tombol pastinya ya yang berwarna pink ini yang bulat. Ini juga nice banget ya, jadi ketara banget teman-teman. Dan untuk bagian grip pedangnya seperti ini, ya lumayan enak lah ya. Dan untuk bagian triggernya pedangnya seperti ini. Dan juga untuk bagian ujungnya nih sini teman-teman kalau kalian lihat. Ini juga masih ada si glitter-glitternya. Dan kalau kalian lihat, ini agak mirip bagian rahang atasnya si hands-in belt gabu ya. Dan untuk di bagian belakangnya kayak begini guys ya. Disini ada on-offnya. Dan disini ada speakernya. Dan Anda udah cobain di unboxing kemarin. Suaranya itu lumayan kenceng guys ya. Dan ini udah ada baterainya ya. Jadi ini dia tuh pake baterai jam guys ya. Dan tetap ada on-offnya. Jadi nggak pake penyumbat-penyumbat lagi. Dan untuk di bagian sini kalau kalian lihat ya, ada 3 titik emas. Jadi ini tuh pin guys ya. Untuk bisa nge-recognize jenis gochizo yang kita masukin apa aja. Nah, nggak cuma sampai di situ aja. Tapi tetap bisa nyebutin nama gochizonya juga. Jadi bisa ngebaca gochizonya juga seperti hands-in belt gabu teman-teman ya. Nah, dan kekurangannya nih ya. Jadi Anda harus utarakan sekarang. Kekurangan. Dari segi size ini sangat pendek sekali. Tuh, pendek banget guys ya. Jadi ya paham gitu kalau senjata. Terutama pedang ya. Untuk versi DX-nya dijadikan lebih pendek dibandingkan dengan di serial. Jadi nggak mungkin satu banding satu kan ya. Cuman, ini tuh pendek banget guys. Padahal di serial hampir masuk kategori kayak broadsword gitu ya. Nah, alasan yang Anda tangkep. Biar gimmick ketika gochizpeedernya yang itu diluncurkan itu bisa terrealisasi. Jadi kalau misalkan pedangnya itu dibikin lebih panjang. Takutnya ya jadi gochizpeedernya apa ya bisa dibilang ya. Nggak meluncur dengan sempurna. Kira-kira seperti itu guys. Dan sekarang kita bahas ke gochizpeedernya guys ya. Jadi ini udah fix. Ini adalah motor khusus untuk para gochizo. Sementara motornya gabu kan sih. Frukan teman-teman ya. Jadi ya Anda lihat ini motornya sih ya cukup lucu guys ya. Jadi ini sih lebih kayak bulldozer kalau Anda lihat. Terlihat dari si roda depannya yang berwarna merah ini ya. Selain berwarna merah di bagian rodanya ini sih keseluruhan cuman warna apa ya bisa dibilang ya. Gun metal juga enggak. Tapi ya abu gelap lah kita nyebutnya disini ya. Jadi disini detailnya kayak ada lampunya di depan ya. Disini ada si kursinya teman-teman ya. Buat si gochizo itu naik ya. Terus juga teman-teman disini ada kayak bagian kayak knallportnya. Ada engine-nya juga. Dan yang paling lucu teman-teman ya. Untuk di serial gabu. Waktu itu Anda lihat si dua popin gami itu. Ngedorong zaku-zaku chips ya. Jadi biar si Soma itu bisa pakai zaku-zaku chips guys. Tentunya di bagian kursinya sini bisa dibilang ya. Ada slot untuk kita itu bisa masukin satu gochizo. Gochizo apa aja bisa guys ya. Sebagai contoh disini Anda mau masukin popin gami gochizo ya. Nah jadi kalau misalkan normal yaudah. Begini aja dia duduk kayak begini guys ya. Nah kalau misalkan kita pencet ya. Si gochizonya yang udah kita masukin kesini. Nah dia itu langsung nge-pop up seperti ini. Jadi memang kayak ada bagian pernya ya. Di bagian kursi si gochizpeeder ini ya. Jadi kira-kira untuk tampilannya seperti ini. Lucu banget ya asli. Lucu banget guys. Oke guys kembali ke Gabuga Blade-nya. Jadi langsung aja kita nyalain Gabuga Blade ini. Oke suaranya begitu aja. Jadi dia nggak nyebutin nama itemnya guys ya. Jadi cuma serang muncul aja. Nah jadi itu suara ketika bisa dibilang dikeluarin sama si Soma ya. Dari si Hensin Belt Gabunya. Langsung aja kita tes sound-soundnya ada apa aja. Jadi pertama untuk basic sound-nya atau attack sound-nya itu ada empat. Ini nice guys ya. Biasanya senjata sekarang itu cuma satu sound doang ya. Jadi agak bosen juga. Langsung aja. Itu yang pertama. Kedua. Ketiga. Yang keempatnya lucu banget ya. Kayak ada suara para gochizo. Jadi kita cobain kombinasiin secara cepat ya. Nah suaranya juga kalian denger ya. Jadi lumayan kenceng guys. Seperti itu temen-temen ya. Untuk si basic sound-nya. Jadi langsung aja kita lanjut ke finishing move-nya. Dengan cara mencet si tombol ping ini ya. Standby sound-nya oke sih. Langsung kita pencet triggernya ya. Oke. Jadi gitu aja guys ya. Jadi dia gak nyebut nama jurusnya apa finish gitu. Enggak guys ya. Jadi cuman gitu aja. Oke temen-temen ke tes yang selanjutnya. Nah udah gak sabar nih untuk bagian yang ini. Kita bakal masukin gochi speeder ke si Gabu Gabblade. Ada beberapa percobaan yang pengen anda coba disini. Oke untuk yang pertama disini popin gami gochizo. Anda mau gunakan lagi guys ya. Jadi langsung aja kita tempatin di si gochi speedernya. Sabar kita belum masukin ke Gabu Gabblade. Nah udah seperti ini. Baru kita masukin dan juga pasin ya. Ke si Gabu Gabblade dan juga di landasannya ini. Set. Nah seperti ini. Terus udah gitu si gochizonya kita tekan. Nah ini dia. Standby sound-nya yang nagih dan juga lucu ya. Dan juga kayak ada suara suruhan. Push me. Push me. Tekan aku nih ya. Udah seperti ini. Kita pencet dulu triggernya. Dia nyebutin popin gumi. Baru kita tekan tombol ping. Nah lucu banget asli guys ya. Nganyanya-nyanya. Dan kalau misalkan di serial ya useless jadinya. Oke untuk yang berikutnya guys ya. Jadi itu yang dilakukan Soma di episode 1 ya. Itu seperti itu ya. Untuk si gochi speedernya. Anda bakal tempatin duluan. Ya. Terus udah gitu. Ini si pancing gamenya. Nyusul. Masuk. Kita pencet. Nah. Kalau kita nggak pencet triggernya. Si Gabu Gabblade nggak akan ngeluarin suara gochizonya nih. Tuh. Ya kan. Pancing gumi. Nah. Kira-kira seperti itu guys ya. Setelah 2 tes tadi. Anda nangkep ada kekurangan lagi nih. Dari si Gabu Gabblade ini ya. Jadi tidak ada bagian pengunci yang benar. Untuk si gochi speeder. Di si Gabu Gabbladenya ini. Berasa cuma kayak jadi landasan aja. Nih. Bagian merah ini guys ya. Jadi ketika pengen mainin gimmick ini. Dengan posisi Gabu Gabblade terbalik. Misalkan kayak begini gitu ya. Atau lebih versatil itu nggak bisa guys ya. Jadi ya bagian pedang itu harus tetap kita pegang secara rata. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan miring gini. Kemungkinan jatuh. Nah misalkan ya. Kita cobain ini. Ini Anda mau masukin. Frucan ya. Nih. Misalkan kita mau luncurinnya kayak begini. Jatuh. Ya. Jadi posisinya itu harus tetap seperti ini. Harus tetap seperti ini. Nah. Paham ya guys ya. Oke temen-temen. Gabu Gabblade-nya sudah ya. Jadi Anda udah review selengkap mungkin untuk Gabu Gabblade. Sekarang kita langsung aja lanjut ke satu gochizo yang kita dapatkan di set Gabu Gabblade. Yaitu Kicking Gumi. Ini favorit juga nih ya. Karena Kicking Assist-nya memang keren. Jadi ini jenisnya Gumi. Sama seperti pancing. Dan juga popin guys ya. Jadi ya jenisnya sama disini. Tapi disini tuh orangnya guys ya. Karena di si filmnya ya. Bisa dibilang si Kicking Gumi ini tuh rasa apa ya. Rasa jeruk ya. Jadi disini kalian lihat ya. Ada gochizonya. Dengan bentuk defaultnya seperti ini. Ada matanya yang inosen banget. Disini ada tulisannya Kicking Gumi ya. Yang dibentuk dari si kayak Gumi-Gumi berbentuk huruf. Disini ada. Ini juga nih tulisan nih. Kalau kalian lihat ya. Ini Kicking. Apa? Kicked Taste. Rasanya nendang. Untuk di bagian belakangnya. Seperti ini aja guys ya. Dan di bagian bawahnya. Seperti biasa. Ada pin-pin juga ya. Untuk bisa dibaca di si Hensin Belt Gabu. Langsung aja kita pop up guys ya. Nah. Seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ya. Bagian clear-nya ya. Disini clear orange ya. Terus juga untuk di bagian sininya tuh kaki ini ya. Jadi seakan tuh kayak lagi nendang pake dua kaki ini ya. Si gochizonya. Nah. Karena udah dapet si Kicking Gumi dari Gabu Gablaid. Jadi disini udah lengkap nih. Koleksi Gumi Gochizo Ana guys ya. Jadi satu utama. Yaitu si Popin. Dan ada dua asis. Punching dan juga Kicking. Mantap. Nah. Ini tampilannya kalau di pop up semua guys. Jadi akur-akur ya kalian ya. Jadi untuk si Gochizo Gochizo lain. Dengan asis-asisnya temen-temen ya. Menyusul. Doakan saja Ana bisa. Ngelengkapin sebanyak mungkin. Langsung aja Kicking Gumi. Kita langsung masukin ke Hensin Belt Gabu ya. Let's go. Are you ready guys? Let's go. Let's go. Kicking Gumi. Suaranya simple banget. Nggak ada juicinya. Tapi nggak masalah. Namanya juga Asis guys ya. Dan Ana seneng banget dengernya ya. Jadi ada kesan robotiknya. Langsung aja ke finishingnya guys ya. Finishingnya keren guys ya. Kicking Gumi Kick. Mantap. Oke temen-temen itu dia review Ana buat DX Gabu Gabu Blade. Dan juga DX Gochi Speedernya. Dan juga dengan DX Kicking Gumi Gochizo. Gimana menurut kalian untuk DX satu ini? Jadi untuk kelebihannya ada apa aja? Kekurangannya ada apa aja? Ana udah utarakan semua di review kali ini ya. Jadi kekurangan menurut Ana sih ya. Itu temen-temennya dua ya. Jadi dari segi size. Dan juga dari segi peluncuran si Gochi Speedernya ini ya. Yang nggak begitu pak tem dan juga kokoh. Seperti itu. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar ya. Semoga ngasih insight juga ya. Bagi kalian yang pengen beli si DX Gabu Gabu Blade ini. Jadi pastinya menyusul untuk review selanjutnya guys ya. Terutama yang dari si Komplit Set kemarin guys ya. Jadi masih ada sisa apa lagi? Kalian tungguin aja videonya. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Temen-temen jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!